8 Jenis Makanan Yang Mengandung Kolesterol Baik Di Indonesia, kolesterol tinggi menjadi salah satu penyebab berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain sebagainya. Mengonsumsi makanan sehat seperti memperbanyak sayur dan buah-buahan serta olahraga secara teratur dipercaya dapat mengurangi risiko terkena kolesterol tinggi. Dari banyaknya makanan sehat, ada beberapa jenis makanan yang mungkin kita kira mengandung kolesterol jahat, padahal makanan tersebut mengandung kolesterol baik. Berikut adalah 8 Jenis Makanan Yang Mengandung Kolesterol Baik Yang Pertama, Telur Telur selama ini dianggap makanan tinggi kolesterol, namun menurut penelitian terbaru pada Journal of Nutrition, telur ternyata mampu meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Seseorang yang makan telur saat sarapan misalnya, dilaporkan memiliki energi yang lebih tinggi tanpa meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh mereka. Konsumsi telur terutama pada waktu sarapan bersama roti gandum atau tomat dan buah-buahan. 2 Kacang Almon Kacang-kacangan sering disebut sebagai makanan dengan lemak jahat, padahal beberapa kasus penyakit, memang seseorang dapat diminta untuk berhenti mengonsumsi kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang juga dinilai buruk bagi kesehatan, akan tetapi berbeda untuk kacang almon. Kacang yang rasanya cukup manis dan biasa dikonsumsi untuk camilan ini merupakan jenis makanan sehat yang tidak menyebabkan obesitas. Kacang almon juga dapat menurunkan risiko kardiofaskular baik untuk jantung dan sumber kolesterol baik bagi tubuh. 3 Kacang Edamame Tidak hanya kacang almon, kacang edamame juga dinilai jenis makanan yang sangat baik untuk meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Kacang berwarna hijau yang sangat enak dijadikan sebagai camilan ini dapat menurunkan tingkat kolesterol jahat dan baik dikonsumsi sebagai menu diet sehat. 4 Oatmeal Oatmeal bukanlah jenis makanan yang asing di telinga kita. Bahkan oatmeal disebut-sebut sebagai menu sarapan wajib jika menginginkan jantung yang sehat dan tubuh yang fit. Oatmeal merupakan salah satu jenis makanan yang dapat meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh serta menu diet yang sangat baik. 5 Pasta Makanan yang cenderung banyak dikonsumsi masyarakat di negara barat ini dinilai mampu membantu mengontrol peradangan dan insulin, sehingga mampu meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Tak ada salahnya mengonsumsi pasta sebagai salah satu menu makanan Anda sebagai pengganti karbohidrat lainnya seperti nasi dan kentang. 6 Minyak Zaitun Minyak Zaitun memanglah bukan jenis makanan, namun bagi Anda yang menyukai masakan yang cenderung berminyak seperti tumis, pangril, dan lain sejenisnya, sebaiknya ganti minyak kelapa sawit dan margarin Anda dengan minyak zaitun karena mampu meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. 7 Alpukat Buah-buahan yang banyak mengandung air disebut-sebut sangat baik dikonsumsi untuk menghindari kolesterol tinggi, namun bukan berarti buah-buahan yang cukup padat buruk bagi tubuh. Alpukat misalnya mengandung lemak baik bagi tubuh sehingga sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Sebaiknya hindari konsumsi alpukat yang dicampur dengan gula dan susu, namun nikmati tanpa tambahan apapun agar hasilnya dapat Anda rasakan. Yang terakhir, Ikan Anda menyukai daging ayam dan sapi? Untuk mendapatkan sumber kolesterol baik, sebaiknya pertimbangkan untuk mengonsumsi ikan yang mengandung omega-3. Bagi Anda yang kurang menyukai ikan sebagai makanan, Anda juga dapat mengonsumsinya melalui piyel kesehatan yang mengandung omega-3 atau minyak ikan. Itulah 8 jenis makanan mengandung kolesterol baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda penebas berkomentar di video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!